Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahril Yassin Limpo. Perhentapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrim Sus, Polda, Metro Jaya usai melakukan gelar perkara, sodara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, hingga suap. Dalam perkara ini, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak dua kali di Badai Skrim Polda pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Sus, Polda, Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan sodara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurung waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 di Treskrim Sus tanggal 9 Oktober 2023 ada pun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal 12 B besar atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Miturjaya pada sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ada pun update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan yang pertama telah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023 kemudian yang kedua telah dilakukan penggeledahan di dua tempat yang pertama adalah di rumah Jalan Kereta Negara nomor 46 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayang Baru Kota Jakarta Selatan dan rumah Gardenia Villa Galaksi A2 nomor 60 Kelurahan Jakastia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Selatan yang ketiga penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi satu dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet manajanger dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023 dua penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan berita acara penyitaan berita acara penitipan temuan barang bukti dan tanda terima penyitaan pada rumah Dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021 yang ketiga dilakukan penyitaan terhadap pakaian sepatu maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gortangi bersama Saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022 yang keempat juga telah dilakukan penyitaan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPKRI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPKRI kemudian yang kelima juga telah dilakukan penyitaan terhadap iktiksa lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 juga dilakukan penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi kemudian 17 akun email 4 unit flash disk 2 unit kendaraan bermotor roda 4 3 e-money kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan land greaser kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan lady americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar holiday gateway voucher 100 ribu spiral care travel kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau komisi pembatasan korupsi serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya selanjutnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan yang terakhir telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana 1 orang ahli hukum acara 1 orang ahli atau pakar mikro ekspresi dan 1 orang ahli digital forensik selanjutnya berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pada hari Rabu hari ini tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Transkrimsus Pada Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPKRI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurung waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal 12 B besar atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak benar korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-benar korupsi Junto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Poldomitor Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tindak-tindak tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini kedua melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tiga melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku ketua KPKRI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tidak-dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya yang keempat melakukan pemberkasan perkaraan dan yang kelima melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penutup umum pada kantor kejati DKI Jakarta saudara dalam keterangannya Dirk Krimsus Polder Metro Jaya Kompes Adesah Frisiman Juntak menyatakan telah menggeledah dua tempat yakni di Keteran Negara Kebayoran dan juga di Gardenia Villa Galaksi di Bekasi, Jawa Barat Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi satu dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet Manage Changer dengan nilai total sebesar Rp7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023 dua penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan berita acara penyitaan berita acara penitipan temuan barang bukti dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021 yang ketiga dilakukan penyitaan terhadap pakaian sepatu maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gortangi bersama Saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022 Saudara pada 22 November 2023 polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo penetapan tersangka kepada Firli Bahuri dilakukan penyidik ditreskrim sus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara Firli diduga melakukan pemerasan gratifikasi hingga swab dalam perkara ini Ketua KPK Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak dua kali di Baris Krim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu Berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pada hari Rabu hari ini tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Sus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPKRI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurung waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton yang diduga terjadi pada 2 Maret 2022 beredar Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Sopir serta Ajudan Echel pun telah diperiksa atas kasus tersebut sedangkan Saudara Firly membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian Kesehatan dan kebukaran saya memang saya sering melakukan olahraga berutangkis ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu dan tempat itu adalah rempat terbuka jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca saya pastikan itu tidak ada